Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan juga untuk rakan-rakan dan adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintani Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mencari atau menghitung panjang alas suatu segitiga dengan teori Mahapita Kuras Ada 4 soal latihan yang telah kapal dibuat yaitu 2 adalah mengenai segitiga siku-siku dan yang 2 soal lagi adalah mengenai segitiga sama kaki Langsung saja kita ke soal yang pertama sebagai berikut Diketahui ada tinggi segitiga siku-siku adalah 4 cm dan sisi miringnya adalah 5 cm Yang ditanyakan adalah berapakah panjang alasnya Dede pasti ingat untuk rumus Pinti Pintagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Seperti ini rumusnya Nah kita tulis alasnya adalah A tingginya adalah B dan sisi miringnya adalah C Sekarang yang ditanyakan adalah A Langsung saja kita ubah rumusnya A sama dengan akar dari C kuadrat kurangi B kuadrat Berarti sama dengan Sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat Berarti A sama dengan akar dari 25 dikurangi 16 Atau sama dengan akar dari 9 Akar dari 9 adalah 3 cm Berarti panjang alasnya adalah 3 cm Mudah saja untuk soal yang pertama Kita langsung ke soal latihan yang kedua Kali ini siki tiga siku-sikunya mempunyai sisi miring Atau C nya 10 cm Tingginya atau B nya adalah 8 cm Yang ditanyakan berapakah alasnya Oke kita jawab sekarang Rumusnya tetap kita tulis C kuadrat rumus Pintagoras Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Berarti langsung kita ubah rumusnya A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat Atau sama dengan akar dari C nya adalah 10 kuadrat B nya adalah 8 kuadrat Berarti A sama dengan 10 kuadrat adalah 100 8 kuadrat adalah 64 100 kuadrat kurangi 6 kuadrat adalah 36 Berarti A sama dengan akar dari 36 Yaitu 6 cm Berarti jawabannya yang disini adalah 6 cm Oke Terakhir ya terakhir Ketiga kita ke soal latihan yang ketiga Mengenai segitiga sama kaki Kita lihat bahwa segitiga sama kaki adalah Perpaduan 2 segitiga siku-siku yang berbalik Nah pertama kita harus untuk mencari alas segitiga sama kaki Kita harus mencari dulu setengahnya alas dari segitiga sama kaki Yaitu A nya A nya berarti yang ini Disini A juga lagi Nah kita nyari yang A ini aja dulu Kemudian ini adalah C Sisi miringnya dan B adalah tingginya Rumus Pintagoras kita tulis lagi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Yang ini kita cari A berarti A sama dengan akar dari A kuadrat kurangi B kuadrat Sama dengan akar dari A kuadratnya adalah 15 Kurangi 12 kuadrat Berarti sama dengan akar dari 225 Kurangi 144 Berarti sama dengan akar dari 81 Yaitu A sama dengan 9 cm Berarti di setengahnya disini adalah 9 Dan ini 9 Berarti 9 x 9 adalah 18 Berarti sisi alasnya panjangnya adalah 18 cm Berarti alasnya sama dengan 2 A Sama dengan 2 x 9 Sama dengan 18 Oke Kita sekarang sudah di soal latihan yang terakhir Itu mengenai segitiga sama kaki Caranya sama dengan yang nomor 3 Alasnya adalah Apa namanya Alasnya adalah 2 A ini Kemudian disini adalah B Disini A juga Disini adalah C Berarti rumus Pintagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat Ditambah B kuadrat Berarti C sama dengan akar dari C kuadrat Sorry ini A sama dengan akar dari C kuadrat kurangi B kuadrat Sorry ini A Sama dengan berarti akar dari C kuadrat Berarti 20 kuadrat dikurangin 16 kuadrat Berarti A sama dengan akar dari 400 kuadrat kurangi 256 Atau A sama dengan akar dari 144 Berarti A nya sama dengan 12 Karena alas segitiga itu 2 kali A Berarti alasnya sama dengan 2 kali 12 Sama dengan 24 Berarti disini adalah 12 Disini juga 12 Kita totalin Jadi alasnya itu panjangnya 24 cm Oke adik-adik Itu saja bahasan kita kali ini Bagaimana mencari panjang alas segitiga Dengan teori Ma Pitagoras Semoga bahasan ini mudah dimengerti oleh adik-adik sekalian Dan dapat digunakan untuk mengisi tes di sekolah nanti Sekian Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan Bisa komen di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton